Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak terima kasih karena kesempatan malam hari ini Kami masih diizinkan untuk membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah kami boleh mengerti dan memahami Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan malam hari ini adalah Aku takkan pernah melakukannya Diambil dari kitab Obaja 1 ayat 1-21 yang berbunyi demikian Nubuat tentang Edom Penglihatan Obaja Beginilah firman Tuhan ala tentang Edom Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa Engkau dihinakan sangat Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau Yah, engkau yang tinggal di liang-liang batu Di tempat kediamanmu yang tinggi Engkau yang berkata dalam hatimu Siapakah yang sanggup menurunkan aku di bumi Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang Dari sanapun aku akan menurunkan engkau Demikianlah firman Tuhan Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu Betapa engkau dibinasakannya Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya Jika pemetik buah anggur datang kepadamu Bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya Betapa kaum esau digeledah Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari Sampai ketapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu Siapa yang makan sehidangan dengan engkau Memasang jerat terhadap engkau Tidak ada pengertian padanya Bukankah pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom Dan pengertian dari pegunungan Esau Juga para pahlawanmu Hai teman akan tertegun Supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub Maka celah akan meliputi engkau Dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya Pada waktu engkau berdiri di kejauhan Sedang orang-orang luar Mengangkut kekayaan Yerusalem Dan orang-orang asing Memasuki pintu gerbangnya Dan membuang undi atasnya Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu Janganlah memandang rendah saudaramu Pada hari kemalangannya Dan janganlah bersuka cita Atas keturunan Yehuda Pada hari kebinasaannya Dan janganlah membual Pada hari kesusahannya Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku Pada hari sialnya Bahkan Janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya Pada hari sialnya Dan janganlah merengut kekayaannya Pada hari sialnya Janganlah berdiri di persimpangan Untuk melenyapkan orang-orang yang luput Dan janganlah serahkan orang-orang yang Terlepas pada hari kesusahan Sebab Telah dekat hari Tuhan Menimpa segala bangsa Seperti yang engkau lakukan Demikianlah akan dilakukan kepadamu Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri Sesungguhnya Seperti kamu telah minum Di atas gunungku yang kudus Segala bangsa pun Akan minum dengan tidak henti-hentinya Bahkan mereka akan minum dengan lahap Dan mereka akan menjadi Seakan-akan mereka tidak pernah ada Tetapi di gunung Sion Akan ada orang-orang yang terluput Dan gunung itu Akan menjadi tempat kudus Dan kaum keturunan Yaakub Akan memiliki pula tanah miliknya Kaum keturunan Yaakub Akan menjadi api Dan kaum keturunan Yusuf Menjadi nyala api Dan kaum keturunan Esau Menjadi tunggul gandum Mereka akan membakar Dan memakan habis sekaliannya Dan dari kaum keturunan Esau Tidak ada seorang pun yang terlepas Sebab Tuhan lah yang berfirman demikian Maka orang-orang tanah Negeb Akan memiliki pegunungan Esau Dan orang-orang daerah Bukit Akan memiliki tanah orang Filistin Mereka akan memiliki daerah Efraim Dan daerah Samaria Dan suku Binyamin Akan memiliki daerah Gilead Orang-orang Israel Yang diangkut ke dalam pembuangan Akan memiliki tanah orang Kanaan Sampai ke Zarfat Dan orang-orang Yerusalem Yang diangkut ke dalam pembuangan Yang ada di Sefarad Akan memiliki kota-kota di tanah Negeb Penyelamat-penyelamat Akan naik ke atas gunung Sion Untuk menghukumkan pegunungan Esau Maka Tuhan lah yang akan Mempunyai kerajaan itu Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Dan malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sebelum pertandingan tinju dimulai Selalu ada sikap percaya diri Dan seperti kesombongan Yang ditunjukkan setiap petinju Sambil berdansa di atas ring Sementara mereka masing-masing diperkenalkan Setiap petinju Sepertinya ingin mengatakan Aku orang terkuat Aku tidak akan dijatuhkan Aku yang akan menjatuhkan lawanku Tetapi kenyataannya Ada salah satu yang akan terbukti kalah Saudara yang dikasih Tuhan Seperti itulah ketepatnya Bagaimana Allah menggambarkan bangsa Edom Engkau yang berkata dalam hatimu Tidak ada yang sanggup menurunkan aku ke bumi Pasal 1 ayat 3 Orang Edom mempunyai masalah Yaitu angkuh Keangkuhan berarti mempunyai percaya diri Yang berlebihan pada kemampuan diri sendiri Ada saatnya dimana keangkuhan kita Akan menipu kita Untuk mempercayai bahwa kita adalah orang Kristen yang baik Yang tidak mungkin berbuah dosa Keangkuhan seperti itu Bisa sangat membahayakan Karena kita menjadi terbuka Terhadap serangan dan kudaan Daripada menjadi angkuh Jagalah diri kita Dari berbagai kudaan Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih malam hari ini Ketika kami melepas lelah Ketika kami sudah mengerjakan bagian kami Sepanjang hari ini Kami diingatkan Supaya kami tidak angkuh Supaya kami tidak terjebak pada kesombongan diri Yang akan mencelakakan Bahkan membinasakan Kiranya kami dimampukan untuk mawas diri Kami dimampukan untuk rendah hati Dan kiranya Tuhan Hari-hari kehidupan kami Kami akan persembahkan bagi Tuhan Supaya kami tidak jatuh pada kudaan Tetapi kami hidup untuk memuliakan Tuhan Berkati kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kiranya hari ini Pelajaran dan firman Tuhan Menolong kita Untuk tidak jatuh dalam kudaan keangkuhan Tetapi kita mau menjadi pribadi-pribadi Yang rendah hati Dan menebar kebaikan Dimanapun kita ditempatkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!